Allah Allah Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa mengaku berhasil mengagalkan upaya serangan militer Israel di Tulka Rem. Kendaraan militer hizyonis diledakan saat memasuki wilayah topi barat. Beginilah detik-detik Brigade Al-Quds mengagalkan serangan hizyonis. Alat peledak di bulldozer militer pendudukan Israel meledak hebat dalam sekali serangan. Pasukan perlawanan yang bersembunyi di sebuah gedung langsung meneriakan takbir. Pada selasa 7 November 2023, Brigade Al-Quds mengumumkan pejuang perlawanannya mengagalkan sejumlah upaya pasukan pendudukan Israel untuk menyusup ke Kem Tulka Rem. Mereka juga membenarkan bahwa beberapa kendaraan militer rusak selama konfrontasi. Brigade tersebut mengungkapkan bahwa unit tekniknya menargetkan kendaraan IOV menggunakan IED yang mengakibatkan serangan langsung. Serangan menargetkan kendaraan pendudukan yang masuk dari lingkungan ala balauneh dengan rentetan peluru dan alat peledak. Selama upaya penyerbuan tersebut, sebuah jet IOV menargetkan sebuah lokasi di kem tersebut. Sumber lokal melaporkan bahwa drone bunuh diri juga digunakan oleh pendudukan Israel, namun tidak ada korban jiwa yang tercatat. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.